Halo friend, ketemu lagi sama gue di channel Adi Rudolf Hobbiku Apa kabar kalian semua, semoga baik-baik terus sehat terus friend ya gak Video kali ini gue mau update progress cana maru di kolam tetangga ya enggak Terakhir gue update ini kan pende jamuran tuh ya enggak pende jamuran semua Bingung dan juga gue apain aku ngelompokin sampe gue kasih naikin dulu segala macem Akhirnya gue lelah sendiri jadi gue biarin aja dah biarin dah gitu Eh pas gue cecek lagi, kan ada dua ikan, yang satu ikan loncat, loncat keluar kali gitu ya Mungkin saking banyaknya jamur atau gimana gue gak tau lah, pokoknya dia loncat keluar dan mati gitu Tinggal satu gitu, nah ini sekarang satu gue mau update, apakah masih banyak jamurnya, jamurnya bikin merinding gitu ya Jadi gue mau update, selama ini tuh gue kasih makannya lebih sering pakan hidup, karena sekalian nge-food size gitu kan Sekalian nge-food size, pokoknya lebih pakan hidup lah dibanding pakan-pakan kering gitu kan Kayak jangkrik, kulut hongkong, ikan mas gue kasih, terus ikan kere, terus apalagi kodok tuh, pokoknya sering gue kasih itu Itu juga makannya, karena pakan hidup, paling seminggu tiga kali, seminggu dua kali lah gue kasih gitu kan Ini cuaca lagi panas, ini dia dapet nih panas gitu, matahari juga dapet meskipun di atasnya ada apa nih, asbest ya namanya Asbest itu pasti transparan gitu, keren yang plastik, jadi matahari sedikit tembus ke bawah gitu Ini gue pengen liat, sekarang kita update nih, gue udah siapin, kayak display paludaryum Ini sama senjata gue nih, tuh, kolomnya hatu udah kering, soalnya ikannya udah ga ada kering Wah, ah Karena yang hatu udah ga ada, jadi satu kering nih Ini air yang harus nge-nge-nge Ganti Mana nih? Gimana nih? Gimana, lu bisa ambil ga? No, dia dong Kalo diliat dari, apa namanya Kalo diliat dari atas si, kuning Gimana dia sih? Itu? Kepalanya Oh itu Gimana sih yang nama tadi? Tuh, kuning ya? Kalo diliat dari atas si kuning, cuman gue ga tau nih jamurnya masih banyak ga, terus Saiznya nambah banyak Terakhir kan saiznya dia 20 21 lah 20 mau ke 21 Terus kira-kira bunganya ada enggak Soalnya pakan-pakan hidup semua nih Emang lagi gue eksperimen Di kolom tuh hasilnya apa sih Tuh deh tuh Tuh Mata sih merah ya Dari sini kelihatan merah matanya Tuh dari atas kelihatan merah Backlight ya Kita tangkap langsung ya Ntar tangkap terus kita ukur sekalian Dapetnya berapa nih S-nya Duh Dijamur kan nih beli gue Ngeletnya kalau dijamur Santai santai bro Santai bro Nah Itu dia friend Wih merah matanya Tinggal satu-satunya Di kolom Apaan yang didapat Matanya merah Matanya merah Boi Boi gue lompat dulu Boi sini Boi Tidak ada jamur Tidak ada jamur Cuma dibuntutnya kecil banget ya Ya kayaknya Abis rontok Buntutnya kecil banget asli Kayak abis Bunggu gururkan deh Kayak abis dipotong Baru numbu Buntut baru numbu gitu Cuma jamur bersih Emang ketidak dipotong kan Waktu bersihin jamur Kagak Gak dipotong Waktu bersihin jamur Cuma kita kerok-kerok Apa dia ngerontokin sendiri Bisa Bisa jadi ngerontokin sendiri Cabungnya ada sih Tipis banget Cuma gak ada jamur Cuma lebih warna ya Tuh yang belakang Lihat cabungnya ada tipis banget Oh iya Cabung udah Udah ada semua sih Di setiap bar Cuma tipis banget Nunggu dikit lagi Kelihatan banget ya Cabungnya Oh iya Di bar-bar belakang Udah pada keluar cabungnya Terus Mata udah merah Warna Cok Warnanya naik Oh sebelah sini Boy Lebih banyak Cabungnya Sebelah kira Puter-puter Cok Nah Oh iya Karena barnya lebih Jelas Eh Bentar Nah tuh Sebelah sononya tuh Kayak itu kampel Sebelah sononya Tuh Tantanya ke sana sendiri Nah itu sebelah situ Tuh Sampai bar tengah Ada semua cabung di kaki Tapi baru di kaki Belum naik ke atas Friend Tuh Belum naik ke atas Cuman warna sih Bawah matanya aja Merah banget tuh Karena ini kan ya Karena bawahnya semen Bisa Tuh Mata udah merah banget Asli Mata merah Badan udah Kuning Mau oren-orenan Ya kan Badan udah mau ke oren-orenan Kan Kelihatan Cuman udah satu warna Tinggal perut bawah banget tuh Pokoknya Warna oke Warna dapet Terus size-nya Ah karena buntutnya Sepotong loh gitu sih Tuh Ambil penggaris Kayak bokel Buntutut Buntutnya gak pun gitu ya Sekarang aku potong Kemarin 21 Kurang lebih Sama 21 Lebih dikit 21 Lebih dikit Dia cuma lebih gemuk Iya Lebih tebel Ini lagi Apa namanya Ekornya Ekornya belum spot Mungkin kalau ada Ekornya Full bisa 22 Nih Ya Kalau Ekornya full Bisa 22 Cuman aman Udah berarti Udah gak jamuran nih Ikan Palanya gede Iya Yang penting udah gak jamuran Ya kita Ini enak 22 cm lah Tokoknya di size-nya 22 cm Pala udah gak jamuran Warnanya oke Bunga ada Tuh Saya tinggal satu Temennya lonceng Bersih Kemarin jamurnya banyak banget Jamurnya ada di dayu Di ekor Mungkin itu kali Jamur bekas di ekor ya Karena udah mati Jamurnya mungkin ya Jamur udah mati Jadi dia Kayak ngegugurin Setengah ekornya Terus nunggu baru Nih lagi Proses nunggu baru Nih ekornya Ekornya lagi Wuh Keliatan tuh Kecil lo banget Kagak balance banget Ajrit Padahal gue kasih makannya Seminggu bisa 3 kali Seminggu 3 kali Paling banyak Seminggu 4 kali lah Emang Lebih sering gue kasih Kayak ikan mas Atau ikan cere Lebih sering gue kasih itu Ini ukuran ikan Ikan 25 nih Salahnya begini Cuman mulus sih Ikan 23-24 Segeda gini Sehampir kayak water Mulus banget tuh Ikannya mulus Jadi bakal kita Lanjut terus di kolomnya Sampai 30 cm Gue kayaknya tau Bisa kan ini Sampai 30 cm Sampai 30 cm Dapetnya kayak apa nih Apa bunganya naik terus Di warna fin-finnya Udah kelihatan kuning Kalau dari atas kelihatan baku Bentar lah Masih gue mau push size Sampai 30 cm Baru gue kasih Pakan-pakan warna Apa segala macem Cuman kalau buat Bunga Kayaknya di kolom Lebih rekomen Kalau buat bunga Progres di galon gue sih Lebih rekomen Progres galon gue Buat ke bunga ya Cuman kalau Buat Ke size sama Warna sih Di kolom oke nih Di kolom warnanya bagus Mungkin airnya kali Air bening ya Itu kan airnya Airnya kayak kuning gitu Air-air bening Air-air bening Fresh water Campur air hujan Itu air hujan ga dah Suka masuk juga sih Kalau loncat apa Malah luka 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 Pantul dulu, cukup, 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 berujung Recer deh, anjir Diam, dia bongong langsung Dia berada Gue kaget gue Apalagi dia Oke Jom lah, kita, kita zoom Tepal lagi Hai nggalau ngereceh aman deh 2.000 apalah oke friend ntar bakal kita update terus perkembangannya pokoknya jangan lampu tewas karena ini tinggal satu nih eksperimen progress kolam tetangga tinggal satu gue pengen tau jadinya kayak apa dia cuman kalo emang lu buat nge-push bunga dan main di kelas progress ya mendingan kalo dari size-size 15 mending lu taro galon dah kalo buat kolam buat nge-push size aja biar cepet kira-kira cepet gede gak di kolam gitu ini karena buntutnya aja nih bisa 23 bisa 23 nih kalo 23 lah ya kan karena buntutnya aja sepotong jadi pas gue ukur tadi cuman dapet 22 cm kalau airnya tinggi lebih cepet kali ini bisa airnya udah tinggiin ya iya ntar lah gue tambahin air lagi itu kayak hitungan berapa cm tuh air palingnya ini dari awal gak pernah ganti air nih ada udah ada 3 bulan 3 bulan lebih ya deh 3 bulan lebih gak pernah ganti airnya airnya pendek banget ini sih air pendek banget oke nanti bakal gue update lagi friend jadi lu tungguin terus konten progress cana maru di kolam tetangga hasilnya seperti itu size udah lumayan yang didapet size oke karena kemarin bekas kena jamur jadi dia ngegugurin ekornya gitu sebenernya sih size udah lumayannya udah 23 gitu warna the best mata merah warna naik kok bingung si bunganya jadi terhambat sama warna dulu-duluan gitu orang mau progress size sekalian bunga bukan size sekalian warna ini size warna bingung gue biar ini jadinya begitu gitu padahal tuh equipment equipment alam ini mah tuh matahari bisa masuk tapi gak secara langsung ketahan dulu cuman sinarnya dapet hawa panasnya juga dapet gitu maka ikan sekarang udah mulai sehat nih udah mulai terbiasa lah dengan kondisi air seperti ini gitu ini gak bakal gue ganti-ganti air paling gue top up doang ntar bakal gue tambahin lagi gitu terus cara makannya yaitu dia seminggu 3 kali gue kasih pakan hidup terus kalo nge-push size lu kasih makannya pakan hidup gitu kecuali lu mau progress warna sama bunga baru lu pake pakan-pakan kering lah ini aja gue push size aja pake pakan hidup aja warna naik sendiri naik secara alami tuh dia tuh ini warna alam nih kalo warna alam begini ngedrop jadi black atau buluk itu susah stress-stressnya ikan tadi kan lu liat tuh itu ibaratnya hitungannya ikan stress cuman warnanya tetep keliatan kuning dan mata merah tuh karena dia dapetnya di alam kalo kita buat kita masukin makanan-makanan warna segala macam akhirnya dia berwarna terus dia stress nah itu keliatan hitam gitu karena itu apa ya pewarna buatan kalo ini yang buat alam langsung yang buat makanya ngedropnya meskipun dia stress seperti segala macam gak keliatan gak keliatan hitam gak keliatan buluk tuh bagusnya gitu kalo alam yang bikin gitu friend oke thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampe abis jangan lupa like comment, subscribe oke ditontonin iklannya buat beli makan ikan gue thank you friend and see you let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm boomed in a cat skit i ain't playing got a weird mind if you work 8 hours i'ma work 9 if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up nah i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rice in the song to the highest dinner got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last yeah it's a new me never gonna look back you're never gonna look back cause damn i was built to last you move slow when i move fast and that's back